Intro Setelah kita bicara tentang bahwa ternyata hati itu adalah raja dan panglima Dan ternyata yang betul-betul akan membuat hati ini menjadi sangat produktif dan full power Itu adalah kalau dia punya cinta Betul Dan begitulah hati Hati kita ini Masya Allah ketika di sila cinta saya nukilkan apa yang disampaikan oleh Imam Ibn Qoyim Rahmanullah Ta'ala Di dalam buku beliau yang luar biasa Yaitu kitab Jadi beliau membuat buku yang luar biasa Ada jenjang terminal-terminal hidup kita ini antara Ia karena abudu beribadah dan ia karena setain Kita minta tolong kepada Allah Ternyata diantara jenjang yang tinggi itu adalah mahabbah Cinta Cinta dan Ibn Qoyim bahkan mengatakan Cinta itu kalau sampai kita kehilangan cinta Itu kata Imam Ibn Qoyim Maka akan bersemayam di hati kita semua jenis penyakit Nah ini Bagaimana cerita bisa Bagaimana cinta Orang kalau kehilangan cinta Kemudian dia akan bersemayam di hati seluruh penyakit Kalau bicara tentang yang sifatnya rohani Berarti kan kalau tidak ada cinta Dia akan di hatinya ada hasad Ada ria Ada sombong Ada Di kesehatan mungkin ada Ya Bismillah Jadi Ya yang mudah-mudahan Saya bisa menjelaskan Karena ini pembahasannya dalam Jadi subhanallah ya Kalau kita lihat Sebelum kita balik ke kesehatan dulu Saya coba ingat Kalimat atau Apa ya Ungkapan Nabi Ayub Waktu beliau diberi sakit oleh Allah SWT Selama 20 tahun gitu kan 18 tahun itu Ya hampir-hampir beliau gak pernah berdoa kan Karena cintanya beliau pada Allah Membuat beliau malu Meminta sembuh gitu kan Bahkan minta sembuh aja malu Ini kan luar biasa kan Gak sampai kita Gak sampai kita Makam kita belum sampai kayak begitu Nanti di surga baru dapat Makanya saya lihat Dan terakhir katakan Jadi ada kata-kata disitu yang Memuji Allah Yang maha pengasih maha penyayang gitu kan Seperti itu Dan dalam sisi kesehatan Atau mungkin dalam sisi pengobatan Ya memang Seperti saya jelasin di awal tadi Ustaz Bahwa Apa ya Manusia itu gak makhluk hormon Makhluk hormon Jadi kalau kita bagi dua itu hormon tadi Ya ibar kata cuma dua hormon aja Kalau gak bahagia Hormon cemas atau takut gitu Hanya itu Bahagia Kan balik ke ayat dalam surat An-Najam itu Allah jadikan tertawa menangis Jadi bahagia cemas atau takut Dua itu aja Hanya dua itu aja Bagaimana tertawa Atau menangis Jadi Bagaimana Memunculkan Dua Atau mungkin Cinta itu gitu kan Kita harus ngerti dulu Jadi Seseorang itu kan Kita kan disuruh Mikir Kadang-kadang saya mikir Bukan kalian Saya mencoba Minta ada buri Orang Islam itu Mumin itu Dia mikirnya gak pake otak Mikirnya pake apa coba Coba Faktabiru Ya ulil Absar Faktabiru Ada lagi yang Ulil albab Mikirnya itu pake Kolbu Pake jiwa Pake iman Nah ini kan mikir kayak begini kan Harus mikir Kalau kata Kalau saya bilang tadi kan Jadi nanti hubungan itu sama bagaimana Allah menciptakan organ-organ tadi Jadi sebenarnya manusia itu Disuruh mikir itu Mikir dengan cinta Mikir dengan bahagia Mikir dengan bahwa Ini pasti bagus Yang dari Allah pasti bagus Gak ada gak bagusnya Itu kan bentuk Baik sangka Bentuk rasa syukur Bentuk bahagia Dan itu kalau kita tarik Bukan kita kan tarik ke belakang lagi Ujung-ujungnya ke Yang saya jelaskan tentang Endogenus Morphin itu Atau Morphin atau Endorfin tadi Tubuh kita itu Dia bisa muncul Kalau orang itu ya Cinta Ada cinta Pernah cinta itu muncul Karena keikhlasan Dan Mas Olo dok Ini di Berarti gini Yang harus dipelajari duluan Sebenarnya adalah Tentang Kita ini harus merombak Ulang definisi cinta Berarti Karena Kalau disampaikan tadi ya Ternyata cinta itu Ternyata kadang-kadang Kalau tolak ukurnya adalah Hati kita Atau apa ya Jiwa kita Mencintai ternyata Belum tentu benar Betul Apa yang kita cintai itu Belum tentu benar Dan itu sudah Allah sampaikan Benar Dan apa yang kita cintai itu Ternyata buruk Benar Dan Allah sampaikan Pokoknya urusan cinta Belajarlah Serahkan pada Allah Karena Allah yang tahu Kalian tidak tahu Maka tadi kalau Allah Ciptakan berbagai macam hal ini dok Poin dari Allah Baik Arti sampai Berarti gini memang harus Di awal harus kita Rombak dulu nih Cinta nih Suka tidak suka Direvisi dulu Direvisi Direvisi ulang nih Jadi kalau Saya membahasakan ya Kalau katalah kita Langsung masuk ke visi Inilah bentuk Sayang dan bentuk Cintanya Allah Jadi apa yang ditumbuhkan Di atas muka buninya ini Bentuk cintanya Allah Kepada kita Jadi ibar Kan terbukti Kalau kita lihat Bagaimana dalam keadaan Sakit Takut Allah Memerintahkan kepada Ibu unda Mariam Untuk menggoyangkan Pohon kurma itu Berarti dalam Rutop ini Ada kasih sayang Allah Masya Allah Gitu kan Untuk Mariam saat itu Nah sekarang Kalau kita kembalikan Ke negeri kita ini Maka dalam kunyit ini Ada Rahman dan Rahim Berarti gini loh Kasih sayang Allah Di negeri itu melimpah-limpah Iya Lah Apa tuh Rempah-limpah negeri ini Berapa banyaknya Gitu ya Iya kan Iya Puluhan ribu Puluhan ribu Artinya begitu Melimpahnya Kayak sayang Allah Karena gini Kalau tadi Dokter sampaikan Tentang Nabi Ayyub Ketika beliau Sakit Sudah separah itu Beliau masih mampu Menyebut Allah sebagai Arhamurrahim Bahwa Allah itu Paling rahmat Paling kasih Dibandingkan semua Yang punya kasih Sebagian di kita Ada orang yang Sakitnya sebenarnya Gak separah Nabi Ayyub Iya Gak selama itu juga Itu marahnya sama Allah Sudah kayak apa gitu Betul Ada yang marah sama takdir Sudah kayak apa gitu Artinya orang beriman itu Sampai pada tingkat Mampu mencintai Apa yang menimpa dirinya Iya Apalagi yang lokasi Seperti ini Yang sudah melimpah Ruah ini Yang di setiap Tanaman Buah Minuman Segala macam ini Mas Olin Ada cintanya Allah Ada cintanya Allah Ada cintanya Allah Dan nanti Sebagaimana Kita tahu Yang Ustadz Sempat jelaskan Bahwa Kalau kita bicara Tentang Kalimat penghubung Dalam bahasa Arab Yang ada sumah Ada wad Ada fa Itu kan Nabi Ayyub Sembuhnya pakai apa Pakai fa Pakai fa Betul Dan Allah sembuhkan Dia pakai apa Air kan Mata air Mata air Mata air Hanya mata air Jadi sebenarnya Yang dibutuhkan Oleh manusia sekarang ini Cintanya dulu Kepada Allah Sehingga nanti Bisa jadi makan kurma Satu dua tiga butir Minum jahe Minum kunyit Allah sembuhkan Tapi Kenyataan sama sekarang Karena gak ada cinta Apakah gak ada cinta Sebulan mungkin Kalau saya berbaik sangka Miskin cinta Dengan Rob Bahkan miskin Pemahaman terhadap Apa yang Rob Nya ciptakan Sehingga bagaimana Tuhan yang mau kasih cinta Bagaimana Al-Fatihah itu Bisa menyembuhkan Sedangkan gak ada cinta Sama Al-Fatihah Baca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Gak ada cinta Gak ada hati Gak ada hati Itu kenapa Nabi sampaikan Orang kalau berdoa Dengan hati lalai Tidak mungkin diterima Dan saya lihat Ustaz Coba Ustaz Mungkin lebih banyak Baca buku Doanya Seolah-olah Fusoleh itu Indah-indah banget Indah Dan saya kadang-kadang Ini Cemburu iri Ini orang kok bisa Doa kayak begitu Karena mereka Bincang sama Allah Berbincang Mereka tuh bincang sama Allah Kalau kita ini Dengan Allah itu Apa ya Ada pembatas yang Kita belum mampu Menembus Mereka Dengan Allah itu Seperti berbincang Dialog Ngobrol Kemudian Rindu Diungkapkan Cintanya Aku rindu ya Allah Kayak Nabi ketika Ketika Nabi dilempari Di To'if Itu kan Doanya apa Diadukan dulu Saya ini lemah Nadi dulu ya Allah Saya ini orangnya Lemah Ternyata Di hadapan orang Saya jadi lempari Dan hina Seperti ini Ini kalimat Luar biasanya adalah Yang penting Engkau tidak murka Aku gak peduli Yang penting ini semua Bukan bukti Engkau murka Kalau ini masih Dalam kerangka Cintamu Saya rindu ya Allah Itu Itu dahsyatnya Itu bikin sehat ya Makanya Ada makanya Saya tuh sempat Waktu baca Beberapa kitab-kitab Ada kitab Shomel Muhammad Tentang Tentang Rasulullah Itu Kan disebutkan Ubannya Nabi Waktu meninggal Ada yang menyebutkan Tiga Ada yang menyebutkan Sebelas Oke lah Pakailah sebelas Tapi sebelas Umur 63 tahun Uban itu Tanda kecemasan Buktinya Belama Al-Quran Anak-anak Basibayi Beruban Ketika Kiamat Takut Tentang Rasulullah Tentang Rasulullah Tentang Rasulullah